Agak dia gak minta, jadi cuma minta kita bikinin video muka kita, kitanya ini bermain aplikasi itu Terus videonya kita kasih ke dia, kita dapet 10 juta Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel kacang ini Ya jadi hari ini atau akhir-akhir ini ada sebuah musibah dari teman kita yang kontennya atau tema dari kontennya itu sama kayak gue Dimana dia ngebahas motor dan ngevlog juga tentang motor, tepatnya sih otomotif ya Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat kenapa dan sebabnya kenapa, terus kenapa bisa seperti itu, alasannya kenapa, biar gak salah atau tidak miskomunikasi Kalian langsung aja nonton ke channelnya beliau, si Bang Omen, terus kalian nanti bisa balik lagi ke sini Kalau misalnya yang udah nonton beliau, alasannya kenapa, kalian bisa balik lagi ke sini, ke channel gue Oke, jadi langsung kita mulai aja ya Di sini gue pengen ngejelasin bahwa kehidupan itu, roda itu berputar ya Terkadang ada masalah, ada sebab dan akibat, ada hal-hal yang tidak mau kita lakukan, ada hal-hal yang terpaksa kita lakukan Nah, itu mungkin salah satu kenapa kalian tuh bertanya-tanya ke gue ya Ada nyampe DM-DM ke gue Bang, lu kan udah punya channel, udah punya TikTok, punya snack video, punya Youtube Tapi kok lu masih kerja gitu, masih kerja kontrak gitu di PT Nah, ini adalah salah satu kenapa, dimana gue mengintropeksi diri Hasil jeripaya gue dari gue sekolah Ya, contohnya gue kerja di PT itu mengambil dari kuliah gue S1 Teknik Sipil Dimana itu adalah hasil jeripaya gue yang gue maksimalkan dari uang orang tua gue Dimana uang orang tua gue itu, orang tua gue sepribadi Namanya pengen anaknya menjadi anak yang sukses Dengan cara pada umumnya Dan kita sama-sama tau, di generasi Z, generasi milenial Itu kan mencari uang jauh lebih mudah Tapi lebih mudah juga hilang begitu saja Entah gimana caranya, entah kita yang tadinya terkenal cepat Habis itu, langsung turun lagi Karena ya, begitulah Cara mendapatkan uang cepat, hilangnya juga cepat Itu bukan karena sebuah teori saja Atau sebuah logika yang dibembincangkan tidak ada dasarnya Itu bisa dijadikan kesimpulan atau menjadikan dasar Karena kita, kalau melihat ke atas Kenapa sih, kayak orang-orang sembilan naga itu uangnya banyak Tapi kok, kalau kita kerja di mereka Bonusnya gak segitu banyak Terus kalau misalnya kerja di mereka juga Kita diporsir tenaganya Untuk menghasilkan target Kenapa? Mereka kan uangnya udah banyak Kenapa mereka tidak bersedekah aja ke orang-orang yang kerja di perusahaan mereka Supaya hidup mereka lebih adem, ayem, bersedekah, terus gitu Enggak, bisnis itu tidak seperti itu Tidak mudah Apa yang kita lakukan Tidak mudah dengan Apa yang kita dapatkan gitu Nah, dari situ kita bisa belajar Kalau kita melihat ke atas Dengan uang yang banyak pun Kita harus berhati-hati Untuk mengelola uang tersebut Supaya tidak anjlok Atau tidak rusak perusahaannya Karena kalau misalnya perusahaannya hancur Bisa jadi goyang negara kita Karena dia adalah salah satu pemasok pajak terbesar negara ini Terus kalau misalnya kita melihat ke bawah Kenapa sih mereka menghemat-hemat uangnya Kenapa sih mereka kayak hidup sederhana saja Padahal mereka punya tabungan Mereka seharusnya bisa makan enak gitu Makan yang 150 ribu per hari Atau bisa sampai 1 juta per hari Tapi kenapa dia masih memilih Makan-makanan online Makanan-makanan diskon Yang harganya cuma 10 ribu, 15 ribu Bahkan ada yang 8 ribu di warteg Kenapa sih? Itu karena kita cara mendapatkan uangnya itu Susah Mendapatkan uangnya itu Perlu dengan usaha Jadi kita ingin membuang uangnya Kita takut Ingin mengfoya-foyakan uangnya Juga kita takut Terus ingin membuang Uang kita juga takut Takut dalam arti apa? Kita kerja capek-capek kok Cuma jadi Maaf, jadi tai Karena makan kita enak Nah, terus ada juga temen kita Atau temen gue Banyak yang nanyain Lu udah kerja Udah di PT Tapi kok masih ngonten? Dan sebaliknya Ada yang dari follower-follower gue Subscriber-subscriber gue pada nanya Kok bang lu udah punya channel Udah punya snack video Udah punya tiktok Udah punya endorse Kok masih kerja gitu di PT? Apa lu gak capek? Apa lu misalnya Penghasilannya kurang? Prinsip gue nih ya Uang yang gue dapet dengan jeripayah sendiri Atau hasil jeripayah Yang gue lakuin selama bertahun-tahun Gue kuliah Itu akan sangat sulit dihabiskan Karena gue berpikir 2-5 kali Apakah ini worth it? Apakah ini layak dibeli? Apakah ini layak dihabiskan? Contoh Sampai detik ini gue masih belum punya rumah Sampai detik ini gue masih belum nikah Sampai detik ini Uang gue cuma habis Buat ngebiayain orang tua gue Yang ada di rumah Supaya orang tua gue tetap bisa hidup Tetap layak Kayak bapak gue waktu masih kerja ya Jadi kan bapak gue udah pensiun Uang gue cuma habis kesitu Dan uang konten gue kemana bang? Lu apain? Pertama uang konten gue Karena hasilnya cepat Itu biasanya gue simpen Buat tabungan gue beli rumah Sama tabungan gue nikah Terus uang konten gue Gak pernah gue masukin Ke perhitungan bulanan gue Apakah dia bakalan menjadi Uang pemasukan utama gue Atau menjadi uang Penghasilan utama gitu loh Yang harus gue Targetin Harus dapet Segitu Enggak Karena konten kreator Itu adalah seperti berjudi Ya mungkin Maksudnya Bukan seperti berjudi ya Karena kita gak pernah tau Kedepannya Hari ini Lusa atau esok Kita gak pernah tau Makanan rame Atau sepi Karena kita bekerja Kehadap Kesemua orang Kita gak bisa maksa Follower kita Mencintai kita Secara maksimal gitu Kayak mencintai Para nabi Yang harus Diingat Setiap saat Kita gak bisa maksa Follower kita Seperti itu Jadi gue selalu berpikir Bagaimana caranya Uang dari Konten kreator ini Yaudah Masuk aja Sebagai bonus Bisa dibilang Karena bonus Gak diharapkan Dan gak dinantikan Namanya bonus Itu dateng Secara tiba-tiba Nah dari situ Gue belajar Bahwa Uang yang utama Kita dapat Kayak uang yang Sesuatu Yang kita dapat Dengan jeripayah Itu dijadikan Pemasukan bulanan Dan itu Penyebabnya Kenapa Gue tidak Boros-boros Apa ya Menghemat Sebuah hal Yang gue pengen beli ya Itu dari hasil kerja Gue dari gaji Kalau dari konten kreator Biasanya gue puterin lagi Buat konten lagi Hari ini kita beli Mesin Daytona 20 juta Eh abis itu Udah balik modal Kita beliin lagi Brembo Buat sonic Kita karbon Udah balik modal Beli lagi Swing arm Udah balik modal Beli lagi Ya kayak gitu aja Konten-konten kreator tuh Gue Cara gue Memutarkan uang Seperti itu Dengan hasil uang konten Gue beliin barang Dari hasil uang konten Untuk menjadikan uang konten lagi Tidak mengambil uang Dari kerjaan gue Karena ya tadi gue udah bilang Bahwa kedepannya kita gak pernah tau Bakalan suruh Pasang Itu adalah bonus Nah dari sini kita belajar ya Jangan pernah Yang namanya Percaya dengan uang instan gitu Gue jujur Jujurnya ya Banyak Yang nge-DM Bahkan banyak yang nge-chat Gue gak tau dari mana Nomernya dari luar negeri Untuk diajak apa? Diajak kerja sama Yang namanya Permainan-permainan online Main Keren Apa? Keren di crush itu Yang dimainin sama Anggota kita Hasilnya Sangat amat Kencang Kalau misalnya kalian memikirkan Uangnya saja Satu video Dia tidak Meminta Kita Untuk Namanya Nge Viewnya berapa nih Targetnya Kagak Dia gak minta Dia cuma minta kita Bikinin video Muka kita Kitanya ini Bermain aplikasi itu Terus videonya kita kasih ke dia Kita dapet 10 juta Bayangin Kalau misalnya kita ngasih 10 20 100 Itu tetap mereka bayar Ya kita tau lah Uang dari Candy crush itu banyak Dan itu adalah cara pemasarannya Mereka ngeliat Wah iya si Bang Guru Main nih candy crush Berarti aplikasi ini Atau link ini Bagus Dan Gue harus mainin disini Karena ada Bang Gurunya Nah itu adalah cara Sindiket-sindiket Tigus Tanah Buat mencari uang Dan itu Mereka gak salah Mereka tidak salah Mereka menawarkan Ke content creator Mau gak Bang? Mau gak Bang? Gue kasih uang loh Segini Cuman Kalau misalnya kalian mau Yaudah Kalian masuk ke lingkaran syetan Kalau menurut gue ya Jadi Kembali lagi ke kalian Keputusan dari tangan kalian Itu uang cepet tuh Tapi nanti Cepet-cepet-cepet-cepet-cepet Kayak ban di kompa cepet Lama-lama cepet meledak kan Habis itu nanti Malah Ada yang gak suka nih Karena kita hidup Sebagai content creator Ada yang suka Ada yang gak suka Ada yang gak suka nih sama kita Dilaporin Penjara Uang kita habis Buat persidangan Buat bayar pengacara Buat di penjaranya Waduh Semuanya Itu karena uang cepat Kalau misalnya kita Mencari uang lambat Atau uang halal Bisa dibilang Lambat Merintis Sedikit demi sedikit Lama-lama Dua kali lipat Tiga kali lipat Lima kali lipat Tujuh kali lipat Dua puluh tujuh kali lipat Akhirnya Kita tahu Celah-celahnya Dari setiap stack Setiap segmen Gimana cara mendapatkan uang Dengan pengkalian Kayak gitu Dan dengan Cara uang Yang kalian dapat Seperti itu Biasanya kalian akan Lebih aware Untuk mengeluarkannya Kayak misalnya Weh gur Gue butuh uang nih Kita gimana Kalau berbisnis Oh gak Karena Gak ada untungnya ke gue Terus untungannya apa Harus jelas Kayak gitu Dan sebaliknya Kalau misalnya kita mendapatkan Uang yang cepat Oh boleh dah Pasti di mindset kita Berpikir Ah iya benar Cara uang dapat Gue Dapat uangnya aja Gampang Jadi yaudah Nanti besok Rezeki ada Padahal rezeki itu Dapat Bonus itu Gak sering-sering Kayak misalnya Rezeki dari langit Allah memberikan Sebuah Rezeki yang cepat Bonus Itu gak sekali Dua kali doang Bisa empat kali Tapi dalam waktu Empat puluh tahun Jadi ya gitu ya Menurut gue Buat teman-teman Yang masih merintis Ini tuh sebenernya Banyak pelajaran sih Kasus-kasus itu Udah banyak terjadi Gitu Cuman terkadang Kita suka terlemah Dengan yang namanya Janji-janji manis ya Dan hasilnya Arus banyak yang dikorbankan Entah itu keluarga Entah itu anak istri Atau mungkin Kita bakalan jadi depresi Dan ya gitu aja Video kali ini Pembahasan tentang Bagaimana Memanajemen uang Versi gue Yang bukan orang Kaya-kaya amat Dan gue juga Bukan orang yang Susah-susah amat Bisa dibilang Menengah lah Jadi Kalau menengah ini Biasanya Kita lebih Memikirkan Bagaimana caranya Dapat uang Dan sedikit Menghabiskan uang Ya gitu lah Orang-orang menengah Karena kita tidak punya Banyak penghasilan juga Tapi kita punya sedikit ilmu Untuk memanajemen uang kita Oke Sampai jumpa di next episode Guru Dwi Kekhidayat Pamit Bye-bye Oh iya Jangan lupa di like Kalau misalnya kalian suka Video kali ini Dan jangan lupa Di dislike Kalau misalnya kalian Tidak suka video kali ini Terus Kalau misalnya kalian Pengen subscribe Karena konten-konten Gue menarik Atau mungkin kalian suka Dengan diri gue Ya terserah Subscribe aja Gak apa-apa Terima kasih yang udah subscribe Yang selalu nonton Bahkan yang udah Masih loncengnya Buat kalau misalnya gue Apa Update tuh Suka ada yang komen pertama tuh Temen-temen yang udah Maniap Thank you Sampai jumpa di next episode Bye-bye Sampai jumpa di next episode 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 Sampai jumpa di next episode